Halo, kembali kita ke Margaretha Channel ya Kali ini saya akan membacakan beberapa artikel juk Kita sudah tahu bahwa tubuh kita ini butuh imunisasi Supaya tahan terhadap serangan penyakit Juga jiwa kita supaya tidak stres Jiwa kita juga butuh imunisasi Salah satu imunisasi bagi jiwa adalah juk Percaya atau tidak percaya ya Pasti juk itu bikin hati gembira Karena hati gembira adalah obat Baiklah, kita sekarang dengarkan ya sampai tuntas Yang pertama yaitu mengenai koin Artikel koin Seorang mahasiswa teologi sedang menghadapi ujian akhir Tetapi ia malas sekali belajar Lalu ia memutuskan untuk meminta pertolongan Tuhan Agar dia menyatakan kehendaknya Mahasiswa itu berdoa Tuhan saya akan membuang undi Untuk menggunakan koin ini Nyatakan kehendakmu atas saya Berilah saya tanda Kalau yang tampak gambar Saya akan tidur Kalau angka saya akan menonton televisi Dan kalau koin ini berdiri Saya akan belajar Pesan dari artikel ini adalah Ketidakjujuran dan basah-basi Itu kerap mewarnai doa-doa kita Bukankah koin itu sendiri Tidak mungkin berdiri Ya begitulah Harapan kita Supaya kita tidak Belajar ya Alasan dari mahasiswa tersebut Memangnya Ingin tidak belajar Jadi dicari hal-hal yang sulit Wah ada-ada saja Berikutnya Yaitu Artikel mengenai doa kepada nenek Seorang anak kecil Sangat dimanjakan oleh neneknya Sang nenek selalu memenuhi Apapun yang ia minta Dari mainan sampai pakaian Dari makanan sampai buku Suatu malam sebelum tidur Anak itu Berdoa dengan suara keras sekali Ya Tuhan Saya ingin punya topi bergambar Winnie Depu Amin Ibunya menegur Nak Kalau berdoa Tidak usah keras-keras begitu Dalam hati saja Tuhan juga dengar kok Anaknya menjawab Tuhan pasti dengar bu Tetapi apa nenek juga dengar Pesan dari artikel ini yaitu Mulut berdoa Mulut berdoa kepada Tuhan Dan kakak dan kakak laki-laki saya Anjing saya Dan saya sendiri Dan saya sendiri Ya Tuhan lindungilah juga dirimu sendiri Sebab jika sesuatu terjadi padamu Kami semua akan mendapat masalah yang besar Amin Pesan dari artikel ini yaitu Kita kerap kali menjadi fokus doa-doa kita Jadi yang dijadikan fokus itu Kita sendiri Aku sendiri Keluarga ku Karier ku Perjalanan ku Teman-temanku Kesehatan ku Ya kan Ayo Aku ndak Nah kita sekarang lanjut ya Ke artikel berikutnya ya Doa minta jodoh Seorang pemuda Jatuh cinta pada seorang gadis Teman gerejanya Ia pun berdoa kepada Tuhan Doanya begini Ya Tuhan Kalau iya jodoh saya Dekatkanlah Kalau iya bukan jodoh saya Jodohkanlah Kalau iya enggak bisa jadi jodoh saya Biarkan iya tidak dapat jodoh seumur hidupnya Wah Benar-benar Karbe Dewi ini ya Ya dalam jok ini doanya memang Seperti itu Pesannya yaitu bahwa Doa adalah sebentuk pengakuan atas kuasa dan kedaulatan Tuhan Karena itu Iringi Doa dengan penyerahan Bukan pemaksaan Berikutnya yaitu Doa sebelum makan Suatu malam natal Sebuah keluarga berkumpul di rumah sang nenek Untuk makan bersama Anggota keluarga duduk mengelilingi meja makan Tiba-tiba anak laki-laki kecil datang Ia segera mengisi piringnya dengan makanan Lalu memakannya Ibunya Menegurnya Nak Jangan makan dulu kita harus berdoa Anak itu memandang ibunya dan berkata Enggak perlu berdoa bu Kenapa Tanya ibunya heran Sebelum makan kita harus berdoa dulu Seperti yang biasa kita lakukan di rumah kita Kata ibunya Itu kan kalau di rumah kita Saud anaknya Tetapi sekarang kita kan di rumah nenek Kalau nenek yang masak sudah pasti enak Wah Makjab rasanya Ibu itu sungguh Kaget dengar kata-kata anak-anak itu Pesan dari artikel ini adalah Berdoa hanya kalau kita lagi butuh Anak-anak dan orang dewasa sama saja Nah itu ya Kita kalau berdoa harus dengan sungguh-sungguh Bukan karena Karena butuh Demikianlah Artikel yang saya bacakan Kali ini Semoga menghibur Sampai jumpa Di cuk-cuk berikutnya Selamat menikmati Selamat menikmati